Setiap Anda menerima buku Boleh diangkat bukunya supaya saya lihat Saya ingin lihat apakah sudah terima semua Supaya Anda bisa baca sambil mendengarkan saya Ada buku kedua Pengajaran dasar Kristus Boleh angkat, saya ingin lihat apakah semua sudah dapat Tahan, tahan Ini adalah manual untuk pengajar Kalau Anda search di internet www.discipleshipcourses.com www.disciplescourses.com Tulis Tulis, tulis www Delta, India, Sierra, Charlie, India Papa, London, Eko, Sierra, Hotel Ulang ya Ulang ya www.delta India Sierra Charlie India Oh India Papa London Eko 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 Sierah Hotel India India Papa Charlie Oscar 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 Uniform UU UU Uniform Romeo Sierra Eko Sierah Sierah .com All right Now listen to me Okay Dengar baik-baik So when you click on that button Kalau Anda click It's a training platform Itu adalah sebuah platform untuk training You're going to see Church planting training Ada training untuk church planting You're going to see Bravo Now You're going to give them a password A code Anda bisa login Password Charlie Papa Oh ada passwordnya Catat-catat Charlie Papa 2022 2022 2022 CP 2022 Kupon Oh itu kupon Anda bisa belanja Diskon Okay So how does it work? How does it work? Bagaimana cara kerjanya? You have to register with your email address Anda harus daftar dulu dengan email Anda Okay Then you're going to receive an email to verify that you have an email address Lalu Anda akan terima verifikasi di email Anda baru di klik And every time you log on to discipleshipcourses.com You use your username password which is your email address and whatever password Anda bisa akses website ini dengan email ada dengan password Anda masing-masing Did you all hear me? Jelas Yang belum jelas Okay Then you're going to whatever course you want to listen to in English Anda bisa pilih materi-materi training di sana Sayangnya masih dalam bahasa Inggris So for the church planting training You're going to see there's a charge Ada biaya untuk ikut training itu secara online 100 dollar But But I am giving you the coupon Sudah saya bagikan coupon That coupon CP2022 Means you pay nothing Artinya Gretong Sudah dapat coupon Ngerti Gretong? Gratis Gratis Masa gak ngerti Gretong Okay Then There are other material Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 Each one Is 100 dollar Ada materi lain Step 1, 2, 3, 4, 5 Masing-masing juga 100 dollar But I am giving you the code Sudah saya kasih kode The code For the Suppleship Foundation series Kode untuk pengajaran Seri pengajaran dasar Delta Delta Foxtrot Sierra 2022 Delta Foxtrot Sierra DFS 2022 Tolong jangan dibagi ke orang lain ya All in capital letters Semua huruf besar Tolong jangan dibagi Ini hanya untuk yang hadir pagi ini Setuju? Setuju So today It's only available In English We have Spanish We have Vietnamese We have other languages But not Bahasa Sementara ini baru dalam bahasa Inggris Vietnam Spanyol Bahasa Indonesia segera menyusul Oleh Pak Paulus Wiratno Coming soon Yes Amen Why have we developed this? Because I want to help the church disciple Saya mengembangkan ini untuk membantu gereja-gereja Amen Saya ingin membantu Anda semua untuk melakukan pemuritan ini Amen I'm giving it to you for free today Hari ini saya kasih gratis Tolong untuk Anda saja Pakai dengan baik Anda hanya perlu daftar dengan email Kalau Anda klik satu step Anda akan dibawa ke website lain Halaman itu akan memuat biaya 100 dolar Tekan tombolnya Jangan khawatir Anda tidak akan di charge Di halaman berikutnya Waktu ada Pilih metode pembayaran Pilih metode pembayaran Ada satu tulisan yang berbunyi Saya punya kupon Klik saya punya kupon Masukkan kodenya Free Gratis Gratong Gratong Gratis 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 So what we want to do Is in another six months Enam bulan lagi Saya akan kembali Yang boleh ikut seri kedua Hanya yang sudah menanam gereja baru Yang akan kita lakukan nanti Saya akan kasih satu kotak Manual pengajaran Dan 12 buku untuk pengajaran Untuk Anda memuridkan murid-murid Anda Lalu baru saya ngajar tiga hari lagi untuk step dua Dan step tiga Mudah-mudahan bahasa Indonesia sudah siap waktu itu Dari pihak kami Search Organisasi kami Kami akan berpartner dengan Anda Untuk step dua Kita akan bayar setengah Anda bayar setengah Ini adalah partnership yang bagus Anda pasti melihat gereja Anda bertumbuh Besok saya akan ulangi sedikit bagian ini Saya tahu ada beberapa saudara yang sudah coba register Coba beli Bagus Yesus mau kita memuridkan Saya juga rindu kita semua memuridkan Kembali ke powerpoint saya Disiplin rohani yaitu membaca Alkitab Manusia tidak hidup hanya oleh roti saja Tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah Itu diulangi oleh Yesus di dalam Lukas 4 ayat 4 Saya sudah menikah 34 tahun Dan istri saya sudah membaca Alkitab setiap tahun Sekali dari kejadian sampai wahyu Kita punya bacaan Alkitab di malam hari I see that I'm speaking right over your heads right now Kayaknya Anda lagi gak concern Oh Oh They're searching for the page for the book I see that people are not Is it 83? Yes 83 Tidak mungkin Anda penuh dengan firman Kalau Anda gak pernah mengakses firman itu sendiri Saya dibesarkan di rumah Di mana ada Alkitab di dapur As long as I can remember Growing up Every evening when we finish having dinner We would read the Bible as a family and pray together Sejak kecil ketika kita habis makan malam Selalu ayah saya mengajak membaca Alkitab bersama Dan doa sama-sama Sejak saya percaya Tuhan Saya selalu berusaha membaca Alkitab setahun sekali minimal Dan setiap tahun saya selalu beli Alkitab baru Sebelum pakai handphone ya Biasanya di akhir tahun itu Alkitab sudah agak lecek Lusuh Setiap tahun selalu saya tulis Coret Ada catatan Saya garis bawah Itu bukan abnormal Harusnya itu normal Manusia hidup bukan hanya dari roti Tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah Disiplin berikutnya adalah doa Ketika kau berdoa Masuklah ke kamar Kuncilah Dan berdoalah kepada Bapamu Di tempat yang tersembunyi Ketika saya masih muda Saya banyak mengulang Ulang doa Tuhan aku percaya akan roh kudus yang dicurahkan Oh Tuhan curahkanlah roh kudusmu Tuhan selamatkan daerah ini Terus diulang-ulang kalimat-kalimat itu Tuhan berkata Jangan mengulang-ulang doa Ngomong, ngobrol Saya belajar Ngobrol Dengan Bapak di surga Jadi sekarang Kalau saya mau doa Saya mikir dulu Kalimatnya Bapak Aku percaya Kepadamu Untuk hal ini Dulu saya doanya Oh Tuhan aku percaya Kepadamu akan hal ini Mungkin Tuhan sambil Lihat-lihat saya mondar Mandir Ngapain Bapak berkata Gak usah mondar-mandir Duduk baik-baik Ngobrol aja Saya lihat ada banyak saudara yang ngerti Doa macam ini ya Sudah praktek mungkin Bayangkan anak Anda Kalau ngomong ke kita Pastikan duduk Ngobrol yang enak Saya mau membantu saudara Ngobrol Kita harus praktekkan doa yang benar Belajar ngobrol dengan Tuhan Berdoa dalam roh juga begitu Berdoa kepada roh kudus Berdoa dalam roh kudus Percaya bahwa dia akan memberikan kita hati dan pikiran Kristus Disiplin doa Disiplin doa setiap hari kepada Tuhan Bukan karena Waduh ya aku lupa berdoa Aku mesti berdoa Bukan seperti itu Tapi karena aku perlu Waktu dengan Tuhan Disiplin berpuasa Setiap awal tahun kami mencoba Doa puasa Dua puluh satu hari Awal tahun Saya dan istri akan berpuasa bersama Dua puluh satu hari Tidak makan sama sekali Dan kami melihat Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa Dalam pelayanan kami Semua gereja yang kami pimpin Kami juga dorong himbau Untuk puasa dua puluh satu hari What I have seen in the greatest leaders Christian leaders When you sit down with them And you ask them Tell me what is that one thing That catapulted you to the next level They all tell me I think it is Fastly Kalau anda bisa duduk dengan Pemimpin-pemimpin rohani dunia yang luar biasa Dan kalau anda tanya kunci bagaimana mereka bisa naik begitu luar biasa Dalam pelayanan adalah puasa I think If you have an apostolic anointing on your life At least once in your life You need to do 40 days Of fasting and prayer Kalau anda punya urapan apostolik Saya rasa anda minimal dalam pelayanan anda Dalam hidup anda Minimal sekali anda harus pernah puasa 40 hari Minimal sekali Anda tidak akan pernah tahu sebelum praktek Kalau anda praktek Anda akan melihat hasil yang luar biasa Beda antara sekedar jadi pendeta dan hamba Tuhan Dengan jadi hamba Tuhan yang dipakai dalam kerajaan surga Ingat kata-kata Tuhan Yesus Kalau lagi puasa Jangan pasang tampang Melas Jangan Wajah anda harus sama Lihat kaca senyum Sehingga ketika anda keluar Tidak ada yang tahu anda sedang puasa Kalau enggak orang tanya Duh sakit ya pak Lemas Lihat bahwa saya agak nambah sedikit Habis puasa Biasanya saya agak turun sedikit Dan agak Lurus sedikit Jadi waktu puasa Saya harus latihan senyum di depan cermin Supaya orang tidak pikir saya lagi puasa dan sakit Bayangkan pak Jerry ini kalau puasa Saya himbau anda doa puasa Ada level otoritas rohani atas roh-roh jahat Ketika anda doa dan puasa Karena Yesus pernah berkata Jenis ini tidak bisa tanpa doa dan puasa Semakin anda sering puasa Semakin anda akan naik level di area itu Desa, kota, bahkan provinsi Dan anda akan bisa lihat teritori rohani di sana Karena doa dan puasa Disiplin rohani yang lain Yaitu murah hati dan suka melayani Jadi kita mengajar murid-murid untuk perpuluhan Cuma satu yang amen Kalau anda mengajar dalam satu pelajaran training Jemaat atau murid-murid tidak akan merasa Anda sedang menarget mereka untuk perpuluhan Karena ini bagian dari pelajaran Menabur, menuai Perpuluhan dan persembahan sukarela Kita harus mengajar mereka Ini adalah prinsip Alkitabia Dalam gereja, saya juga perpuluhan Setiap kali saya terima gaji atau persembahan Saya selalu perpuluhan Anda bisa cek dengan akonting saya Bahwa setiap kali saya akan perpuluhan Ada banyak gembala tidak perpuluhan Mereka ingin jemaatnya perpuluhan Tapi mereka tidak perpuluhan Menyedihkan, tapi benar Ingat, saya ini teman ya, bukan musuh Saya gembala, Anda juga gembala Kita harus jadi model dalam kerajaan surga Ketika kita mengedarkan kolektor Harusnya kita juga menabur di sana Tunjukkan kepada jemaat Saya juga memberi Ada kelihatan banyak wajah-wajah Yang kurang suka dengan saya Tidak masalah Tidak diundang lagi Kalau Anda nabur, Anda menuai Kalau Anda tidak mau nabur, tidak apa-apa Jangan harapkan menuai Kalau Anda mau menuai, Anda harus menabur Berapa besar tuan yang saya harapkan? Saya perlu keuangan Jadi saya juga perlu menabur secara keuangan Yang saya pelajari adalah Semakin besar saya menabur benih Semakin besar tuayan yang saya terima Banyak dari saudara yang berpikir Tuhan yang akan memberikan tuayan Tanpa benih Hukumnya tidak seperti itu Benih ditabur Baru menuai Anda tanam jagung tuainya Anda tanam jela Jelai Menaburnya Eh menuainya Kita harus mengajar murid-murid kita Prinsip Alkitab Banyak gembala yang khawatir Cemas Saya kekurangan tema kotbah hari minggu Kalau Anda mulai mengajar dan khotbah secara sistematis Dan perarah Jemaat Anda akan mulai bertumbuh Kalau enggak, tiap minggu akan khotbahnya tema yang berbeda baru setiap minggu Menyembah Disiplin menyembah Tadi saya sudah bahas Tuhan mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran Disiplin berikutnya adalah hidup dengan rasa puas dalam hati Bersyukur Be content Cukup Puas Matius 6 ayat 19 Jangan menumpuk Harta Mengumpulkan harta di bumi Berapa banyak Berapa banyak harta di surga yang saudara sudah tumpuk sebulan terakhir Berapa banyak harta di surga yang saudara sudah tumpuk setahun belakangan Belajar untuk dengan rasa cukup dalam hati kita Disiplin roh ini berikutnya adalah kehambaan Hati hamba Kalau kita mau jadi yang terbesar Belajarnya jadi hamba Seperti yang saya sebut kemarin Layani terus dalam perjalanan Anda menuju atas Seperti yang Anda rindukan Disiplin berikutnya adalah ketaatan Ini step 2 Step 3 Tuhan tidak sekedar selamatkan kita untuk terima pertobatan Keselamatan lalu meletakkan dasar-dasar iman Tapi Tuhan menyelamat kita untuk sebuah tujuan Dan untuk memenuhi tujuan itu kita perlu mengajar jemaat Karunia-karunia yang harus mereka kembangkan Jadi step berikutnya adalah kita mengembangkan karunia-karunia Karunia rohani jemaat kita Karena Tuhan sudah memberikan karunia-karunia rohani kepada setiap orang di gereja kita Saya tahu ada beberapa gembala yang berpikir Cuma saya yang dapat karunia rohani di gereja Bukan hanya saudara dan saya Orang yang punya karunia rohani di gereja Istri Anda punya karunia roh kudus Suami Anda punya karunia roh kudus Dari tadi tidak ada yang amin Ini kebenaran Saya menulis sebuah buku diktat tentang bagaimana mengembangkan karunia rohani kita Dari Alkitab Alkitab mengajarkan kita karunia-karunia rohani Ephesians 4, verse 11 and 12 Ephesians 4, verse 11 and 12 Romans chapter 12 Roma 12 1 Korintus 12 Karunia rohani Sangat jelas disana ditulis tentang karunia rohani Di Alkitab Dan Alkitab menulis bahwa Tuhan rindu kita semua memakai karunia rohani itu 1 Peter chapter 4, verse 10 1 Petrus 4, verse 10 Karena setiap orang sudah menerima karunia itu Hendaklah engkau saling melayani satu dengan yang lain Setiap orang Kita harus pakai Untuk membangun tubuh Kristus Jadi ada satu seri kursus yang saya tulis tentang karunia-karunia rohani Ada lima sesi Bahkan sampai ada tesnya Untuk kita bisa menemukan karunia rohani Kita pakai step tiga ini untuk setiap pertemuan ibadah kita Setiap minggu kedua Kita adakan satu Ibadah khusus untuk pelayanan karunia roh ini Yesus berkata kebenaran itu akan memerdekakan kamu Saya percaya ayat ini Ibrani 4 ayat 12 Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh Sendi-sendi dan sum-sum Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Firman Tuhan itu aktif, hidup, dan berkuasa Sayangnya banyak orang tidak menghargai firman Kalau Anda tidak bisa mengajar jemaat Anda atau murid Anda tentang betapa nilai tingginya nilai Alkitab Bahwa itu adalah salah satu manuskrip dokumen yang paling berharga yang pernah ditulis umat manusia Mereka tidak akan menghargai Alkitab Jadi kami mengajar mereka bagaimana Alkitab itu Bagaimana Alkitab itu disusun Bagaimana Alkitab itu bisa menjadi seperti sekarang Supaya mereka menghargai Alkitab Alkitab Minggu berikutnya kami akan mengajar murid-murid untuk membagikan iman mereka kepada orang lain Saya ajari mereka bagaimana mereka bisa memahami nilai Injil dalam hidup mereka Berbagi kesaksian hidup mereka berdasarkan Injil Lalu memimpin orang lain dalam doa pertobatan Minggu berikutnya kami akan mengajar bagaimana mengusir roh-roh jahat Ada satu hal yang banyak membingungkan saya Saya sering melihat ada banyak kursus atau pelajaran tentang seminar-seminar yang sudah diajarkan Tapi kok hasilnya ya gitu-gitu saja Suatu hari saya memeriksa firman Tuhan Matius 13 ayat 22 Yesus menjelaskan tentang empat lokasi tanah yang berbeda Di pinggir jalan Burung mengambil benih itu Yang kedua adalah tanah yang dangkal Jadi tidak berakar Supaya bertahan di tengah panas terik Yang ketiga adalah di tanah yang berbatu Semak belukar menjepit benih itu Itu bertumbuh Tapi sebelum berbuah Layu dulu Karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan Saya jadi waspada dengan roh yang sedang menguasai setiap orang Supaya mereka berbuah Kekhawatiran dunia Ketakutan Hal-hal yang menghimpit pertumbuhan firman dalam hidup seseorang Dan kami mengajar mereka untuk hidup dengan iman dan ketaatan Minggu terakhir kami akan mengajar murid-murid kami bagaimana menggembalakan Care dengan murid-murid Kami sebut itu kursus mentoring pemimpin Di dalam minggu itu kami akan mengajar tujuh pelajaran Bagaimana gembala yang alkitab biah itu seperti apa Hati seorang gembala Tujuan seorang gembala Bagaimana mengembangkan hubungan yang akrab atau dalam dengan seseorang lain Bagaimana mengaplikasikan kunci-kunci supaya grup dalam gereja bisa bertumbuh Apa yang dimaksud dengan siklus kehidupan grup Bagaimana kita membawa kesatuan dalam grup supaya bisa multiplikasi Dan di akhir dari pelajaran itu kita mendedikasikan para murid ini kepada Tuhan Ibadah terakhir dimana kita mendedikasikan para murid ini akan pasti mengubah atmosfer pelayanan di gereja anda Karena bukan lagi sekedar saya yang mengembalakan tapi kita bersama yang mengembalakan Jadi mereka punya pemikiran bahwa bukan sekedar ditunjuk untuk jadi ketua ini, ketua itu Tetapi mereka dipanggil untuk melayani Sebelum ke sana Anda murid sekolah Alkitab? Yang single belum menikah silahkan maju Yang sekolah Alkitab single Yang lain juga boleh Yang single Yang masih single Wah ini doa khusus ini kayaknya Pak ini ya Ya look at me Ya look at me Menghadap mimbar Menghadap mimbar Satu baris, kalau bisa satu baris Satu baris Saya mau berdoa khusus untuk anda yang single Yang lain kita dukung dalam doa Bapakku bersyukur untuk anak-anak muda yang sudah menjawab panggilanmu Mereka memberikan hidup mereka kepada mu Tuhan Mereka banyak berkorban supaya mereka bisa belajar bagaimana melayani mu lebih baik Tuhan Di dalam hati mereka ada kerinduan Engkau akan pertemukan mereka dengan pria ataupun wanita yang akan bergabung bersama mereka melayani sungguh-sungguh Hari ini aku mendoakan setiap mereka Tuhan Engkau akan mendengarkan doa mereka Kami percaya engkau akan menyediakan pria dan wanita yang takut akan Tuhan Aku percaya engkau sedang menyediakan seorang pasangan yang ilahi buat mereka Dengarkan doa kami Bapak Aku berdoa supaya pasangan-pasangan yang akan terbentuk ini akan menghasilkan Anak-anak rohani yang takut akan Tuhan Ada di antara mereka yang sedang berdiri adalah generasi kedua atau ketiga dari orang tua mereka Ada juga yang baru generasi pertama mereka percaya engkau Tuhan Aku berdoa supaya mereka akan memulai satu generasi ilahi bersama engkau Generasi yang akan mengikuti jejak langkah mereka Yaitu dalam ketaatan kepada Tuhan Jamah mereka dengan roh kudusmu Tuhan Lindungi pimpin mereka supaya mereka tetap suci dan kudus di dalam roh kudus Supaya keturunan ilahi dihasilkan dari kehidupan mereka Aku berdoa untuk mereka hari ini Berkati mereka semua Tuhan Amen Boleh duduk kembali Sangat penting untuk mendapatkan suami dan istri yang tepat di dalam pelayanan Mereka bisa mendorong anda atau malah mematahkan anda Amin 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 Saya harap tadi yang amin itu yang belum menikah. Tuhan menyelamatkan kita untuk kita punya fondasi yang solid. Kita harus meletakkan dasar yang solid untuk murid-murid kita. Kita harus mengajar disiplin rohani dan nilai kerajaan dalam hidup mereka. Lalu kita akan memperlengkapi mereka. Supaya mereka bisa memenuhi panggilan Tuhan. Tapi semua ini percuma kalau mereka tidak berbuah. Langkah keempat akan membantu kita bagaimana mereka bisa berbuah. Saya percaya mungkin ada banyak diantara saudara yang sudah mengajar kotbah, kursus, tapi tidak ada buah. Apa yang menghasilkan buah? Saya mengajar murid saya one-on-one. Yang pertama saya ajarkan adalah berjalanlah dengan tujuan yang jelas. Untuk apa Tuhan mengurapi kamu? Tuhan tidak pernah menyelamatkan orang hanya untuk sekedar menghangatkan kursi gereja. Bukan. Tuhan menyelamatkan kita untuk sebuah tujuan. Jadi kita perlu mengajar setiap orang untuk mengenali tujuan Tuhan dalam hidup mereka dan bagaimana mereka bisa mencapainya. Hal kedua yang saya ajarkan adalah bagaimana membangun hubungan yang bertujuan. Karena kita semua punya tujuan mau melebarkan kerajaan surga. Kalau Anda mau memperlebar kerajaan surga, artinya Anda harus membangun satu gereja yang kuat dan besar. Kalau Anda percaya bahwa dalam kerajaan surga itu sesuatu yang besar dan mulia. Ada banyak orang berusaha membangun kerajaan surga dengan batu bata yang paling murah dan paling diskonnya banyak. Supaya kelihatan lagi bangun, pokoknya ada bangunan. Tapi kalau Anda punya hati yang benar, ketika Anda sedang membangun kerajaan surga, Anda pasti cari batu bata yang terbaik. Saya berdoa supaya Anda semua mulai memikirkan bagaimana membangun hubungan. Dengan orang-orang yang punya pengaruh dan bisa membawa kerajaan surga lebih maju. Orang-orang yang terbaik. Ada banyak orang yang hidup gelandangan di pinggir jalan. Anda bisa menghampiri mereka. Anda bisa latihan menginjili mereka. Tapi saya kenal saudara, Anda semua punya hati buat Tuhan. Anda percaya kerajaan surga. Anda ingin membangun kerajaan surga yang lebih baik. Carilah orang-orang yang terbaik. Bangunlah hubungan yang intensional, penuh tujuan. Hal lain yang bisa membuat kita berbuah adalah ketika kita berdoa dengan efektif. Sampai tahap ini, kita baru mengajar murid-murid itu untuk punya hubungan dengan Tuhan. Ini baru sampai di kita dengan Tuhan. Tapi ini bukan tujuan awal Tuhan saja. Kita dijadikan Tuhan imam. Imam itu melayani di hadapan Tuhan, mewakili umat. Kita berdoa mewakili orang lain. Berapa sering Anda berdoa di hadapan Tuhan, mewakili orang lain atau jemaat Anda? Bukan waktu kita ketemu orang lalu mendoakan dia, bukan. Yang saya maksud adalah dalam doa pribadi Anda, Anda sedang mendoakan orang lain di hadapan Tuhan. Jadi imam. Jadi dalam sesi ini kami mengajar orang untuk mendoakan orang lain bagaimana caranya membawa mereka dalam doa pribadi. Supaya mereka dijawab doanya oleh Tuhan. Hal yang saya temukan adalah semakin banyak kita doa untuk orang lain, semakin banyak pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat hidup orang itu. Ini kebenaran. Saya tidak kaget ketika Tuhan membuka jalan buat saya di Indonesia. Karena setiap 31 hari saya doa untuk Indonesia. Saya doa untuk semua pembadi di negara ini, bahwa Tuhan akan melindungi mereka, bahwa Tuhan akan menggunakan mereka, bahwa Tuhan akan membuat mereka kekuatan untuk mereka di negara ini. Saya mendoakan para gembala pendeta hamba-hamba Tuhan di Indonesia, supaya Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Jadi setiap minggu ke-31 saya ada doa untuk Indonesia. Jadi ketika Tuhan buka jalan buat saya melayani di Indonesia, pasti Tuhan bukakan karena saya berdoa untuk bangsa saudara. Jadi apa yang saya lihat adalah semakin saya terapkan, praktekkan doa ini, semakin Tuhan buka teritori yang baru untuk kerajaan surga. Hal berikutnya, yaitu care dengan belas kasihan. Banyak orang care, tapi tidak punya belas kasihan. Mereka memberi, tapi hatinya tidak di sana. Ketika Anda belajar memberi dengan belas kasihan, orang yang menerimanya itu bisa merasakan. Dan orang bisa respon. Anda akan berbuah di daerah itu ketika Anda memberi dengan belas kasihan. Hanya ada satu yang amin, kemungkinan hanya orang itu yang memberi. Hal berikutnya adalah hidup berjalan dengan layak, pantas, patut. Jadi saya mengajar kepada anak-anak saya, Anda tidak hanya bisa pergi ke mana yang Anda ingin pergi, melakukan apa yang Anda ingin lakukan, menikmati dengan cara yang Anda ingin lakukan. Kita harus berhati-hati karena kita sekarang adalah ambasadar Tuhan. Saya selalu mengajar murid-murid saya, jangan sekedar melakukan sesuatu seenaknya sendiri, sakara PDW. Saya mau pakai baju apa, saya mau makan apa, saya mau kemana. Tapi kita harus bertindak seperti duta besar. Semakin orang itu bisa membawa diri dengan pantas, maka dia akan semakin berbuah. Semakin seenaknya sendiri, semakin dia tidak berbuah. Hal lain yang kami ajarkan adalah berjalan di dalam roh. Setiap hari. Mendengarkan apa kata roh dan mengatakannya kepada orang lain. Perubahan akan terjadi dalam hidup Anda oleh kuasa roh kudus. Hal berikutnya adalah praktekkan keramah tamahan. Di rumah kami, setiap malam, kami cuci piring. Kami tidak punya pembantu, karena kami tinggal di Australia, mahal. Saya cuci piring. Saya setrika. Saya tahu caranya mengampel. Setiap malam, saya dan istri berdua cuci piring. Bersih-bersih rumah. Sebelum tidur. Anda diundang, terbuka, untuk datang ke rumah saya kapan saja. Datang ke Australia. Bayar tiket sendiri. Anda boleh datang kapan pun, dan saya bisa pastikan rumah saya selalu siap untuk menerima tamu. Karena banyak kali kami menerima tamu, dan mereka ingin tinggal. Mereka datang bertamu. Pak dokter, boleh enggak saya duduk di sini? Karena di rumah saya ada damai. Ada roh kudus. Kalau saya bangun pagi hari, bikin kopi, saya nyalakan musik. Musik, musik. Tidak perlu keras-keras. Tapi seharian kalau Anda di rumah saya, pasti dengar musik penyembahan. Kami rindu ada atmosfer penyembahan. Itu akan berbuah. Berdampak bagi orang. Rumah Anda juga bisa seperti itu. Rumah Anda harusnya seperti itu. Kalau Anda datang ke rumah saya, rumput sudah rapi. Semua belukar sudah saya bersihkan. Walaupun saya ini banyak keliling. Kalau saya pulang, saya potong rumput. Ambil belukar semak-semak. Karena rumah yang bersih adalah refleksi hati yang bersih. Ayah saya selalu berkata, kebersihan dan kerohanian itu sejalan. Amin. Ayah saya selalu berkata, kalau ada orang punya sepatu yang kotor, kemungkinan hatinya juga kotor. Ingat, saya ini teman ya, teman. Bukan musuh. Saya ini membantu saudara, jadi lebih baik. Kita harus mengembangkan ke dunia Tuhan. Menjaga hidup lebih baik. Tidak, saya mengembangkan logo Tuhan. Anda adalah penyelamatan saya. Amin. Praktikan keramah tamahan. Praktikan keramah tamahan tidak berarti bahwa Anda harus sediakan keramah tamahan. Keramah tamahan tidak berarti bahwa Anda harus sediakan makanan yang mahal, kamar yang mewah. Bukan. Cukup segelas air. Kalau ada tamu datang, hal pertama adalah tawarkan. Mau minum, mau makan. Mungkin tawarkan kopi, teh. Mungkin tawarkan kopi, teh. Ramah tamah. Tidak perlu biaya yang mahal. Tapi kalau Anda mulai praktek keramah tamahan, saya jamin Anda akan jadi hidup yang berbuah. Amin. 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 Jadi, apa yang kita lihat, ketika kita menunjukkan langkah satu, dua, tiga, 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 tiga. Bagaimana mereka lipat ganda. Saya ajar mereka tentang visi dan mimpi. Tanpa visi dan penglihatan, mereka berhubung. dan umat binasa. Step kedua, kita ajarkan mereka untuk menetapkan tujuan yang ilahi. Tanpa tujuan, tidak kemana-mana. Berapa banyak orang yang engkau pimpin untuk kenal Tuhan tahun ini? Artinya, kalau mereka punya tujuan, berarti minggu ini harus minimal satu orang. Artinya, bulan ini minimal satu. Bagaimana cara kita menetapkan orang itu, apakah sudah didoakan atau belum? Ada banyak pendeta berkata, oh aku dapat visi yang besar dari Tuhan. Saya mau menjangkau ribuan buat Tuhan. Minggu lalu berapa? Oh, minggu lalu saya agak repot. Minggu ini gimana? Ada acara keluarga banyak di sini. Anda gak akan sampai ke sana. Tetapkan tujuan yang ilahi, setahun berapa, artinya sebulan berapa, artinya seminggu berapa. Amin. Apa yang kami belajar tentang Tuhan, Jeremiah 29.11, adalah bahwa aku tahu pikiran dan rencana yang aku punya untukmu. Jeremiah 29.11, ini kata Tuhan. Aku mengetahui rancangan-rancangan, rencana-rencana-Mu. Kalau Tuhan saja punya rencana, apalagi kita, rencana-rencana. Hal berikutnya adalah kita perlu mengembangkan karakter. Bagaimana orang itu bisa kenal saudara? Kalau Anda belum jadi orang yang terkenal paling murah. hati, paling sabar, paling disiplin, paling suka memberi, paling ramah-tama, Anda gak akan dikenal orang. Saya menantang murid saya. Kamu ini sedang sibuk apa sekarang? Oh dok, saya ingin jadi orang yang paling bisa dipercaya. Saya tanya, apa maksudmu bisa dipercaya? Saya tanya saudara, apakah Anda orang yang bisa dipercaya? Apakah orang lain mengenal Anda sebagai orang yang bisa dipercaya? Apakah Anda dikenal sebagai orang yang setia? Apakah Anda dikenal sebagai orang yang care? Sebagai pemimpin Kristen, kita harus membantu murid-murid kita mengembangkan. Jadi orang-orang ilahi. Kita semua harus jadi seperti Kristus. Ketika saya melihat Yesus, saya melihat dia orang yang bisa dipercaya. Dia adalah orang yang setia. Dia adalah orang yang baik. Orang yang suka mengampuni. Dia care. Dia suka mengampuni. Saya ingin jadi seperti dia. Banyak orang yang nyanyi. Seperti Yesus. Keluar dari gedung. Nyanyiannya ditinggal di gedung. Kita tidak boleh seperti itu. Amen. Karakter personifikasi dalam hidup kita. Karakter yang terbaca. Apa yang Anda sibuk untuk menjadi seperti Yesus dalam hidup Anda? Saat ini Anda sedang sibuk apa supaya jadi seperti Yesus? Kalau Anda tidak intensional, Anda tidak akan mencapainya. Berikutnya. Impartasi. Apa yang sedang Anda impartasikan kepada hidup orang lain? Roma 1 ayat 11. Aku rindu, Rasul Paulus. Ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Hal yang bisa membuat multiplikasi adalah ketika kita mengimpartasikan hidup kita kepada orang lain. Setiap hari saya hidup, saya ingin mengimpartasikan sebagian hidup saya, kasih karunia saya, karunia rohani saya kepada orang-orang yang saya temui hari itu. Area lain adalah berbuah. Buah kita adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ini adalah perkataan Yesus. Engkau memuliakan Bapakku di surga ketika engkau berbuah. Buah yang tetap. Buah yang tetap adalah ketika kita membawa orang menerima Kristus. Amsal 11 ayat 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan dan siapa bijak mengambil hati orang dalam terjemahan Inggris adalah wind souls, memenangkan jiwa. Jadi bukan mengambil hati, memenangkan jiwa. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang lain kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Berbuah. Dari buahnya Anda dikenali. Anda bisa kotbah dengan lantang di gereja, tapi kalau tidak ada buah. Area lain yang membuat kita berbuah adalah keluarga. Setiap pria yang bahagia di rumah itu adalah orang yang sukses, walaupun di hal lain dia gagal. Jagalah keluarga Anda. Ketika saya masih bersama keluarga, anak-anak saya belum berkeluarga, saya selalu mengajak mereka liburan kalau ada hari libur. Mungkin buat banyak orang ini agak sulit. Saya mengambil keputusan sejak anak-anak saya kecil bahwa saya mau mengajak mereka berlibur. Dan itu membuat iman saya semakin kuat. Setiap ada hari libur. Saya ajak keluarga berlibur tanpa gangguan hal lain, terutama pelayanan. Jadikan keluarga itu top priority. Orang datang dan pergi dalam kehidupan Anda, tapi keluarga selalu ada di sana. Area lain adalah kuasa untuk memberikan semangat atau dorongan. The Bible teaches us in 1 Thessalonians 5, 11, therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. 1 Thessalonians 5, ayat 11. Nasehatilah saling mendorong seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kami lakukan. Kita mengajar orang bagaimana untuk saling menasehati, mendorong, men-support satu sama lain. Setiap orang butuh dorongan orang lain. Saya butuh dorongan, Anda juga butuh dorongan. Biarlah kita menjadi instrumen di mana kita saling mendorong satu sama lain. Yang berikutnya mungkin tidak ada di buku. Jadi melihat saya saja. Ada alasan saya tidak cantumkan. Keuangan. Keuangan pribadi dan keuangan pelayanan sangat penting kalau kita mengelola dengan benar. Kalau Anda tidak menjadi hamba mengelola dana dengan baik, bagaimana Tuhan bisa percayakan dana yang lebih? Mungkin Anda sering dapat janji jemaat seperti ini. Bulan ini saya tidak perpuluhan dulu, tapi saya akan kerja keras, nanti kalau saya dapat hasil, hal pertama saya perpuluhan dulu. Kalau mereka tidak setia dengan yang kecil, tidak mungkin mereka setia yang besar. Tapi hal yang sama juga berlaku untuk hidup kita. Setialah dengan apa yang kita miliki di tangan kita sekarang. Hargai benih yang ada di tangan kita sekarang. Jagalah baik-baik keuangan Tuhan. Hal yang berikut kami ajarkan adalah bagaimana mengatasi kegagalan. Bagaimana mengatasi kegagalan. Mengatasi pengkhianatan. Bagaimana menghadapi penolakan dan ujian pencobaan. Bagaimana menjaga gairah kita melayani. Bagaimana supaya tetap bergairah memenangkan jiwa. Dan yang terakhir adalah upah kekekalan. Ngapain sih kita ini melakukan pelayanan. Karena kita rindu mendengar Tuhan kita berkata, Selamat pulang hambaku yang baik dan setia. Apakah itu hanya untuk gembala? Ayat itu? Untuk setiap orang percaya. Bapak aku berdoa Agar kami di dalam hati dan roh kami Menerima pewahyuan yang baru Supaya kami rindu memuridkan. Tuhan Yesus, Engkau yang menyuruh kami untuk memuridkan. Engkau yang memberi kami kekuatan Untuk kami memuridkan dengan efektif. Bapak aku berdoa Supaya hamba-hambamu ini Semua akan berjalan Dengan penuh buah-buah Dalam kehidupan mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Terima kasih telah menonton!